di kesempatan kali ini tahu banyak bicara kaitan apa yang terjadi di dunia maya karena awal itu anaknya sosmed banget gak bisa lepas karena seharian itu adanya di sosmed kerjaan juga di sosmed kalau kita melihat data karena di 2018 laporannya dari dari sosial ternaik di 2018 itu persebaran hoax itu masih banyak sekali di media sosial juga di media chat juga banyak persebaran hoax kalau teman-teman disini yang tergabung di dalam grup keluarganya grup keluarga besar mungkin bisa jadi saya prediksi sekitar 80% itu adalah ada yang menyebarkan hoax ya ada persebaran hoax di dalam grup itu mungkin juga grup-grup yang lain banyak sekali hoaxnya juga tersebar dan juga saya prediksi jadi pelaku penyebaran hoax itu kalau kita melihat data itu yang menyebarkan usia di atas 30 yang melakukan itu itu kenapa dan memang kalau menurut laporan dari identisosial.id itu hoax paling banyak tersebar di facebook dan whatsapp facebook dan whatsapp itu adalah memang memang media yang banyak dipakai oleh usia 30 tahun ke atas sekarang pemuda usia remaja sampai 20 tahun sudah jarang yang menggunakan facebook kalau menurut laporan dari sosial itu di facebook ini persebaran hoax hanya sekitar 77% dan di whatsapp ada 72% dan yang ketiga ada instagram dan dilanjutkan dengan media-media yang lain media sosial yang lain dan dari kalau kita melihat data ini gitu ya ini dari sosial itu update lagi untuk laporan di 2019-nya kalau kita lihat dari data yang disajikan dari 2018 2018 kita gua rasa perlu kita juga untuk menyebarkan pesan-pesan yang baik pesan-pesan positif di media sosial karena kalau lu lihat di media sosial konten yang banyak terisi yang diisi itu konten-konten sampah jurajabanya konten sampah kalau mungkin teman-teman juga sering buka youtube dia trendingnya youtube isinya konten-konten sampah gila ya ada konten prank konten apalagi konten minta 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 anu sama pacarnya teman-teman itu trending satu dan banyak sekali konten-konten yang sampah yang tersebar di youtube di instagram dan yang lainnya dan juga kalau kalau gua lihat data kalau misalkan kita bikin konten-konten berita-berita yang baik berita-berita baik terus konten-konten yang damai yang berdamaian itu itu sedikit sekali yang yang mau lihat kalau teman-teman disini mengikuti 5 menit kalau teman-teman semua mengikuti kameoprojek 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 itu dia bikin konten konten yang sampahnya ada konten yang bener-bener isinya toleransi itu juga banyak gitu tapi lihat perbandingannya jauh sekali konten yang sampahnya kameoprojek dan kontennya yang yang bagus dari kameoprojek itu ketimpangannya tinggi dan gua rasa sebagai kita sebagai pemuda kita perlu tingkatin lagi konten-konten kebaikan konten-konten yang baik konten-konten yang positif konten-konten yang serukan perdamaian dan juga toleransi di media sosial itu semakin banyak dengan gaya yang pop tentunya kita gak bisa ngikutin gaya-gaya lama kita harus ngikutin gaya pop gaya yang orang suka ya mungkin dengan cara nyampah juga tapi nyampahnya sehingga masih ada yang bisa dipakai sampahnya gitu ya ya karena waktunya udah habis jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih semuanya salam insya Allah insya Allah insya Allah